Piala dunia, netizen Indonesia serang wasit Korea vs Ghana, kenapa? Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyegikan berita olahraga setiap harinya. Netizen Indonesia ramai-ramai menyerang Anthony Taylor yang bertugas sebagai wasit untuk laga Korea Selatan vs Ghana pada majlis kedua grup H-Piala dunia 2022. Korea Selatan tumbang 2 banding 3 dari Ghana dalam partai di Education City Stadium, Senin, tanggal 28 November tahun 2022. Tim berjulukan Taeguk Warriors itu sempat menyemakan kedudukan menjadi 2 banding 2 berkat Presjo Buesum setelah tertinggal 2 gol lebih dulu. Akan tetapi, gol Mohamed Kudus mengubur harapan Korea untuk meraih poin. Pertarungan semakin panas dengan sebuah drama di ujung laga. Pelatih Korea Paulo Bento, mendapat kartu merah dari Anthony Taylor akibat melancarkan protes keras selepas kulit akhir dibunyikan. Protes Bento dibicu oleh keputusan Taylor yang menyelesaikan pertandingan padahal seharusnya Korea mendapatkan sepak pojok. Dari segi waktu, laga memang sudah selesai dan sesuai dengan injuri time 10 menit yang diberikan wasit. Namun, protes tetap dilakukan oleh pemain dan pelatih Korsel. Keputusan Taylor turut melejut emosi warganet dari Indonesia. Netizen tanah air berbondong-bondong menghujat wasit asal Inggris itu. Lu pemin menang PP wasit Lu Anthony Taylor. Fans Chelsea 2 warga Korsel, baru pertama kali bro. Sebari epik.twitter.com garis miring CPZM0O1MLG Syahrin Faris at Farid Syahrin, November tahun 28, 2022 Mampu swasit mau dibikin takoyak pipalanya. Pip.twitter.com garis miring 6B small CP Yowie, et jaja 0-0, November tahun 28, 2022 Wasit T0-L-0-L orang Kedib banyak yang cedera koga ditambah LB at least kasih corner kick. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya Wajar aja pelatih Korea namu Andy, et Wittonewityu, November tahun 28, 2022 Udah bener wasit Inggris dibanet di piala dunia 2018 lalu malah balik lagi sekarang. Bill Arkham, et Bill Arkham, November tahun 28, 2022 Kekalahan dari Ghana membuat Korea berada di peringkat ketiga kelas main group H Sang Heung-Min DKK hanya mengumpulkan satu poin dari dua kali bermain, sama seperti Uruguay. Ada pun dua posisi teratas diisi oleh Portugal, dua angka, dan Ghana tiga.